Pren, ini bagian terakhir ya, dari kuliah umum Bapak Isla Bahrawi di Universitas Negeri Makassar. Kalau menurut gue kesimpulannya adalah, ideologi kita Pancasila itu sudah islami, gitu loh. Dan sesuai dengan piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi Pancasila itu sudah mengadok, mengakomodir piagam Madinah itu, ya. Nah, dengerin aja deh, sekalian nanti gue kasih, seperti biasa gue kasih note-notenya, gitu ya. Oke. Intinya adalah bahwa dengan berbagai keluhuran-keluhuran dari ajaran-ajaran kearifan lokalnya, Nabi Muhammad kemudian banyak melakukan banyak hal, terutama ketika bagaimana dia memutuskan untuk pindah ke Yashrib. Dan ketika di Yashrib, dia bisa mendamaikan suku Aus dan suku Hasraj yang sudah bermusuhan berabad-abad. Nabi juga berhasil mendamaikan pendatang dan pribumi, yang kemudian kita kenal sebagai kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi yang sejak dulu berkelahi ingin menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Nah, lalu kemudian Nabi membuat piagam Madinah sebagai kesepakatan bersama, yang dalam istilahnya Ibn Khaldun sebagai konsep Al-Asabiyah, dan juga kemudian dipakai di Indonesia dengan nama Pancasila. Nah, inilah piagam Madinah, inilah kemudian yang digali oleh Nabi dari kearifan-kearifan luhurnya. Kalau Nabi ini seorang Wahabi hari ini tidak mau berdamai dengan orang Kristen. Bahkan berteman saja diharamkan kok dalam Wahabismu. Berteman dengan orang Kristen dan orang Yahudi pun oleh orang Wahabi diharamkan hari ini. Nabi justru berdamai dengan mereka. Tapi hari ini Wahabi mengaku paling otentik ajarannya. Sementara Nabi tidak melakukan itu. Ini kan anomali namanya. Nabi justru lewat piagam Madinah, kemudian mendamaikan semuanya menjadi satu sovereignty state. satu entitas tunggal negara yang bernama Negara Peradaban Madinah. Lewat apa? Lewat pendamaian. Makanya kemudian William Montgomery Ward menulis The Prophet and the Statement. Nah, semoga kuliah umum Bapak Islam ini menjadi pencerahan buat kita semua, buat rakyat Indonesia. yang pasti adalah Pancasila itu sudah islami dan NKRI harga mati.